Halo internet, perkenalkan aku Agung, selamat datang di video pertama Yes We Motion, jadi ini merupakan konten baru di channel ini, yang dimana dikhususkan untuk belajar mengenai editing, bukan hanya belajar sih, tapi lebih tepatnya untuk saling sharing ilmu mengenai dunia editing. Sesuai dengan judul, jadi di video pertama ini, kita mulai dari dasar dalam pengenalan software editing video yaitu Adobe Premiere Pro, oke gak usah lama-lama, langsung aja kita buka Premiere Pro nya, di tampilan awal sini, ada yang namanya New Project dan Open Project, karena kita disini masih belajar, jadi kita buka aja New Project, lalu untuk namanya, kalian bebas mau kasih nama apa, Disini aku kasih nama, belajar editing, lalu untuk lokasinya, kalian terserah mau simpen dimana, mau dicat ataupun di D, jadi aku disini simpen yang di D aja. Nah, lalu di bawah sini, ini ada opsi settingan, sebenernya gak usah diubah pun gak masalah, karena ini udah di set secara default, atau kalian bisa samain aja settingannya sama yang kayak begini. Oke, jadi aku bakal jelasin settingan apa aja disini, jadi disini yang pertama ada video rendering and playback, jadi dia itu fungsinya untuk akselerasi GPU kalian, jadi semakin bagus GPU kalian, maka proses renderingnya akan semakin cepat. Kalau dari Adobe Premiere sendiri sih, dia nyaranin untuk pakai GPU Nvidia yang support CUDA Core, tapi kalau kalian GPU-nya gak support ya gak masalah juga sih, paling yang jadi masalah kalau kalian rendering video 4K, ataupun video yang berat-berat kayak begitu. Terus disini ada yang versi software only, tapi aku gak terlalu nyaranin ya, karena dia kalau dipakai untuk rendering itu lama banget, jadi kita pilih yang GPU Acceleration. Terus di bawah sini ada Display Format, disini ada pilihan Timecode, ada yang Feed, ada yang Frames, jadi dia bedanya apa? Jadi dia biasanya ini yang dipakai untuk yang berkejebung di dunia film ya. Tapi sih kebanyakan pada pakenya Timecode, jadi kita pilih Timecode aja. Terus disini Audio Display Formatnya kita pilih, Audio Sample, lalu untuk Capture Formatnya kita pilih Divi ya. Oke, terus kita pindah ke Scratch Disk. Nah, jadi bagian Scratch Disk ini penting banget ya, jadi usahakan file kalian itu semua ada di dalam satu file yang sama. Misalkan kayak ada Video Review, Audio Preview, Project Autosave, ini diusahakan semua ada di dalam satu file yang sama ya. Jangan sampai pisah-pisah. Karena kalau pisah ini bakal ribet lagi nanti. Jadi pilihnya yang same as Project. Oke, kalau udah sama, kita klik OK. Oke, jadi ini dia tampilan Workspace Premiere Pro kalian. Jadi disini ada 4 panel ya. 4 panel editing. Dan kalau kalian ada yang nanya, bang kok tampilan Workspace-nya kok beda ya? Nggak usah khawatir, kalian tinggal klik Window, Workspace, pilih Editing, atau kalian bisa klik Window, Workspace, pilih Reset to Stepway Out. Maka tampilan kalian akan sama kayak begini ya. Oke, kalau udah sama, aku bakal jelasin panel apa aja disini. Jadi yang pertama di kiri bawah ini ada panel project. Jadi panel project ini dasarnya tempat dimana kalian import file video, file foto, ataupun file audio kalian. Jadi semua yang kalian import, dia akan masuk di panel project ini. Terus di bawah sini juga ada beberapa tab. Ada tab New Item. Ada tab New Bien dan berbagai yang lainnya. Selain itu, di atas ini juga kalian bisa lihat ada menu lain. Mulai dari project, media browser, sampai menu history. Nah, dari berbagai menu ini, sebenarnya yang sering kita pakai itu menunya menu effect. Nah, bisa kita lihat disini. Di menu effect ini, di dalamnya ada menu preset, ada audio transition, ada video transition, ada video effect. Kalau kalian baru install Premiere Pro, biasanya isinya masih sedikit atau masih default. Jadi nanti bakal aku tambahin preset, biar makin banyak efek-efek keren buat video kalian. Lalu selanjutnya disini ada panel timeline. Jadi timeline ini merupakan tempat utama kalian untuk mengedit. Seperti halnya mengabungkan dua video, memasukkan audio, memotong video, dan sebagainya. Oke, biar lebih mudah dipahami, aku buka contoh project yang aku buat. Disini bakal aku jelasin bagian apa aja yang ada di timeline. Disini kalian bisa lihat, ada garis pemisah. Yang dimana disini ada V1, V2, V3, V4, dan seterusnya. Ini merupakan track video, track photo, ataupun track title. Title itu merupakan text yang kalian buat. Sedangkan untuk yang bagian bawahnya, disini ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Ini merupakan track audio. Jadi kalian disini udah paham ya. Disini ada garis pemisahnya, yang atas sini. Track video, yang atas sini. Sedangkan yang bawah sini, track audio. Terus kalau kalian ada yang nanya, Bang, ini bedanya apa? Ada yang warna kuning, warna biru. Jadi itu sebenernya gak ada fungsinya. Jadi warna ini, Bebas bisa kalian pilih mau warna apa. Caranya kalian bisa, Kalian bisa klik aja, Layernya. Klik kanan. Terus kalian pilih label. Terus pilih warna apa aja yang kalian mau. Nah, dia akan berubah warnanya. Jadi fungsi warna ini cuma sebagai penanda doang. Jadi kalau kalian mau kasih warna, Apapun untuk video, untuk foto, ataupun text. Jadi biar gak pusing nantinya. Terus di bawah sini ada scroll. Fungsinya buat zoom in, zoom out. Jadi kalau kalian gak jelas, tinggal perbesar aja. Sama hal juga yang di sini, yang di kanan. Fungsinya buat zoom in, zoom out. Lalu di sebelah kiri, di sini ada toolbar. Biasanya dari semua toolbar ini, Yang sering dipakai itu cuma dua. Yaitu selection tool. Dan reserve tool. Jadi fungsinya kalau selection tool itu untuk Milih layer. Dan kalau reserve tool itu, Untuk memotong video, ataupun audio. Sedangkan di pojok kanan sini, Ada audio preview. Jadi dia fungsinya untuk melihat, Apakah audionya kencang, atau pelan. Oke, kita lihat. Nah, jadi kita bisa kelihatan dari sini ya. Tingkat kekencangan audionya. Lalu selanjutnya di atas sini ada panel program. Panel ini tuh layaknya monitor. Jadi setiap hal yang kalian edit di timeline, Maka video preview-nya akan muncul di panel ini. Lalu di bawah sini juga ada berbagai macam tools-tools. Salah satu contohnya yaitu, Play and stop. Kalian bisa lakuin ini juga dengan cara click space. Lalu yang terakhir di sini ada panel source. Panel source ini biasanya berisi efek kontrol. Oh iya, kalau kalian di sini gak ada efek kontrol. Kalian bisa pilih window. Lalu centang menu efek kontrol. Dia bakal muncul di sini. Terus fungsi panel source ini sebenarnya apa? Jadi fungsinya yaitu sebagai perhatian jauh klip di project kalian. Jadi sebagai contoh, aku double-klik audio yang ada di sini. Nah. Maka preview-nya akan muncul di source. Contoh lain aku double-klik di video. Maka dia akan muncul di sini preview-nya. Nah. Di sini kalian bisa pilih sesuai kenyataan kalian. Mau mulai di mana. Lalu klik mark in. Terus pilih mau videonya selesai di mana. Lalu klik mark out. Setelah kalian pilih bagian tersebut, kalian terserah mau pilih drag audio only atau drag video only ke dalam timeline. Atau kalian bisa drag video dan audionya secara bersamaan. Tinggal drag. Masukin ke timeline. Terus efek kontrol ini fungsinya apa? Sesuai namanya, tugasnya yaitu mengontrol klip atau memasukkan efek sesuai kemauan kita. Sebagai contoh. Aku klik klip yang udah aku masukin tadi. Nah. Di efek kontrol di sini ada opsi position, scale, rotation, opacity. Di sini terserah kalian mau pilih opsi apa. Sebagai contoh di sini aku pilih scale. Nah. Jadi dia tampilannya bakal jadi besar. Terus contoh lain juga kalian bisa kasih efek ke video kalian. Di sini aku bakal masukin video transition. Aku drag ini masukin ke video-nya. Nah. Jadi ini hasilnya. Nah. Jadi ada efek dari gelap ke terangannya ya. Kalian juga bisa masukin di akhir. Jadi bisa di awal, di antara klip, ataupun di akhir. Nah. Itu dia. Oke. Terakhir. Sebenarnya kalian juga bisa ubah panelnya sesuai kemauan kamu. Mau dipindahin. kebawah. Kemana pun bebas terserah kalian. Sebagai contoh pindahnya ke sini. Atau mau ke sini. Jadi bebas terserah kalian mau kemana. Dan kalau kalian ngerasa suka sama settingan workspace-nya, kalian bisa pilih window, workspace, terus save as a new workspace. lalu masukin namanya terserah kalian. Ataupun sebaliknya, kalau kalian ngerasa workspace-nya terlalu ribet lah, enakkan kayak tampilan awal, tinggal klik window, workspace, klik reset to save layout. Maka tampilannya akan balik lagi ke awal. Jadi intinya, gunakan workspace sesuai keinginan dan sesuai dengan kenyamanan kamu selama editing, supaya kamu jadi lebih produktif dan efektif dalam melakukan editing. Oke, jadi itu dia pengenalan kita mengenai workspace Adobe Premiere Pro. Jika dirasa terlalu cepat, kalian bisa ulangi penjelasannya. Dan mungkin kalian juga ada yang bertanya, Bang, toolbarnya ini kok belum dijelasin segala macem? Ini yang ini. Jadi sejujurnya, untuk fungsi-fungsi yang enggak aku jelasin itu emang jarang dipakai buat kebanyakan orang. Jadi apa yang udah aku jelasin itu bisa dibilang udah sangat cukup untuk dasar pengenalan workspace Premiere Pro. Jadi kalau kalian merasa masih kurang paham, enggak apa-apa, tenang aja pelan-pelan. Di video selanjutnya, aku bakal bahas lagi mengenai dasar-dasar editing. So, jangan lupa di-subscribe apabila dirasa bermanfaat, komen di bawah apabila ada yang ingin ditanyakan, atau kalian bisa langsung follow Instagram atau Twitter aku disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's editing and see you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.